Sebelum kemas bro, kita di Fajardeli dan kali ini kita akan bahas tentang toko Karena ada komen-komen, bang update lagi dong tentang toko Toko lo itu yang lama gitu ya Nah, kebetulan saya lagi di toko dan memang toko ini udah ada dari tahun 2016 ya Dan waktu konten pertama Fajardeli memang bahasnya toko ya, bukan saham ya Dan saham itu mulai kita bahas tahun 2020-an Nah, kita akan update lagi tentang toko kita dan toko ini masih jalan ya Masih jalan teman-teman Nah, tapi saya jarang nunggu ya Saya jarang nunggu Nah, di sini saya akan update gini guys ya Gimana cara agar toko kita itu dapat untung gede ya Oke mas bro, untuk kali ini kita akan bahas gimana cara menentukan harga jual Biar toko kita itu untungnya gede tapi nggak dianggap mahal oleh konsumen Nah, cara ini udah saya terapkan sejak lama sebenarnya Dan saya akan update lagi gini loh caranya Saya menentukan sebuah harga jual di harga jual barang-barang di toko ini Dan barang-barang di toko ini sebenarnya banyak banget teman-teman ya Banyak macemnya lah seperti itu Dan konsepnya seperti ini Saya kasih bocoran di video ini teman-teman Nah, saya kasih contoh ini adalah striker Kalau di sini namanya striker atau cetekan lah ya bahasanya Nah, di sini tipsnya Ini kan sama guys fungsinya Sama aja kan nih Sama, ini sama, ini sama Striker single Nah, ini tapi ketiga-tiganya mereknya beda-beda loh Nah, triknya yaitu Mas Bro, kalau mau dapat untung gede di sebuah produk Itu Mas Bro harus jual beberapa macam merek Nah, saya contohin ada tiga merek Seperti itu guys ya Tiga merek Nah, caranya seperti ini menentukan harga jualnya Yang pertama ini adalah merek yang terkenal Nah, di tempat Mas Bro itu merek yang terkenal itu apa? Kalau di sini yang paling terkenal Broco Mungkin ada Panasonic, ada Schneider Ada macam-macam lah ya Yang terkenal di tempat teman-teman itu apa Biasanya merek yang terkenal itu Kompetitor-kompetitor toko-toko yang lebih kecil gitu ya Misalnya itu mereka juga punya Nah, kalau teman-teman itu jual sebuah produk Yang toko-toko lain juga punya Ya, mereknya sama gitu ya dengan ini Nah, Mas Bro itu nentuin harga jualnya itu jangan mahal Sebisa mungkin disamain Atau kalau bisa sih harganya lebih murah 500 atau 1000 lah seperti itu Jadi sebisa mungkin disamain lah ya Harga yang produk terkenalnya Nah, Mas Bro ngambil untungnya di sini Yaitu di produk substitusinya Ya, ini fungsinya sama Cuman mereknya beda Dan kulaknya beda jauh Misalnya nih ya Misalnya ini kulaknya 15.000 Ya, dijual 20.000 Berarti untungnya berapa? 5.000 Ya, marginnya 25% Nah, ini kulaknya 5.000 Ya, kulaknya 5.000 Kedua produk ini sama Kulaknya cuman 5.000 Nah, tapi Mas Bro nentuin harga jualnya Jangan disamain Karena ini mereknya beda Ini mereknya beda ya Jadi harga jualnya jangan disamain Nah, cara ngambil untungnya seperti itu Misal, yang paling mahal kita jual 20.000 Nah, Mas Bro pilih salah satu dari produk ini Yang substitusinya ini Mana yang kelihatannya lebih baik Nah, yang kelihatannya lebih baik itu dijual lebih mahal Nah, misalnya yang biasa Kita jual 10.000 Yang ini misalnya kita jual 10.000 Karena untungnya sama 5.000 Beli ini Beli yang bagus ini Yang 20.000 Juga untungnya 5.000 Mau beli yang 10.000 Untungnya juga 5.000 Karena kulaknya 5.000 Nah, yang ini Dijual 15 Padahal kulaknya sama Kulaknya sama Tapi mereknya beda Ya, cuman yang ini dijual 10.000 Yang ini dijual 15 Nah, konsepnya seperti itu Mas Bro Jadi, kalau beli ini sama itu Beli ini sama ini Ini untungnya 5.000 Tapi kalau beli ini Untungnya 10.000 Nah, ini Mas Bro dimasukin ke yang tengah-tengah Nah, dan ini Selanjutnya Itu tinggal penawaran Ya, misalnya ada konsumen yang nanya Bang, ada staker single nggak? Nah, keluarin aja ketiga produknya Nih, Mas Bro pilih aja Yang mana? Ini yang merek bagus Terus ini yang murah Yang ini yang middle lah ya Yang middle gitu ya Pokoknya ini kualitasnya hampir sama Bilang aja seperti itu Kualitasnya hampir sama Dengan yang paling mahal Tapi harganya lebih murah Jadi biasanya Kalau menurut Istilahnya itu Psikologis orang nih guys Yang udah saya pelajari selama ini Itu orang itu Cenderung beli yang tengah Jadi dia bilang Kualitasnya hampir sama Dengan yang paling bagus Tapi Harganya lebih murah Dan biasanya Orang itu Kalau produk yang seperti ini Ini kan produk awet Produk awet ya Sekali pasang Itu bisa dipakai lama Dan masangnya juga ribet Kalau ini masangnya ribet Mas Bro Kalau misalnya orang Nggak sembarang orang bisa pasang loh Kayak gini Nah, kalau yang seperti itu Biasanya orang akan ngambil yang paling mahal Atau ngambil yang tengah Nah, sebisa mungkin Mas Bro Arahin yang tengah Nah, karena kalau misalnya Mas Bro itu Arahin yang tengah Bilang aja kualitasnya hampir sama kok bang Ini juga Tapi harganya lebih murah Ini cuman menang merek lah Ngomongnya seperti itu Mas Bro bisa belajar tentang marketing Gimana cara ngobrol dengan konsumen Arahin yang tengah Nah, Mas Bro akan dapet keuntungan 10 ribu dari 5 ribu Berarti berapa persen? Dua kali lipat Mas Bro keuntungannya Nah Mas Bro bisa terapin ke semua produk Dan disini saya udah terapin Ya, nggak semua produk juga Ya, sebagian besar Atau sebagian produk yang ada disini Itu saya jual pakai cara seperti ini Cara substitusi Ya Jadi ada satu Apa namanya Kayak gini-gini guys Nih, tombolnya lagi Nih, lihat Ini Fungsinya sama kan Tapi ada 3 merek Ini yang paling bagus Ini harganya sama Yang tengah-tengah Ini yang jual lebih mahal Pokoknya banyak sih Yang kayak gini juga ada Teman-teman Kayak gini merek Ini merek biasa Terus Yang ini merek bagus Gitu ada ya Jadi juga Silahnya Kalau saya jualan Itu modelnya seperti itu Nah, saya kasih Istilahnya bocoran Buat teman-teman semua Yang pengen Apa namanya Menentukan Yang bingung menentukan harga jual Gimana biar Untungnya gede Tapi Konsumen Nggak anggap kita mahal Kenapa Konsumen Nggak anggap kita mahal Ya, karena Kalau konsumen Cuma melihat Yang merek paling mahal Eh, merek yang paling bagus Yang rata-rata toko Di luaran ada Nah, masih Mas, teman-teman Atau konsumen Pasti paham ya Harganya seberapa Gitu ya Karena udah pernah Beli di sana Udah pernah beli di sana Tapi kalau merek yang kayak gini Di bawahnya Merek imitasinya Biasanya kan Mereknya ada banyak Dan mereka juga Nggak akan istilahnya itu Bandingin juga Seperti itu Jadi Mas Purr tetap Dapet image Tokonya murah Tapi Mas Purr Dapet keuntungan Lebih besar Nah, seperti itu guys Ya, itu Tipsnya sih Tentang toko Untuk hari ini Semoga Teman-teman yang Subscribe Youtube Fajar Deli Lama Semoga aja Bisa terhibur lah ya Karena Fajar Deli ini kan Memang dari dulu Nggak langsung bahas saham Jadi subscriber Separonya Sekitar 80 ribu Mungkin 70 ribuan Subscriber Itu dari Update toko Mas Bro Oke, mungkin itu aja Mas, itu aja yang masih dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati